Hai ini Loper Malaysia ada kenapa Hai Loper Malaysia proses ke Malaysia iya nggak ada mbak saya ini posisinya lagi di Hongkong gimana sampai mau ke Malaysia tadi saya kan telepon Kak Iren itu dikasih nomor ini gitu loh langsung katanya gini kok enggak di Hongkong aja nanti berkasih nomor telefon temen saya langsung nah kalau di Hongkong tuh prosesnya gimana tempat pilih biasanya di PT itu pilih berapa bulan kurang lebih satu tahun Mbak non-acto sambian dan itu kalau di Malaysia sudah pernah malu siap kerja apa Hai penting sekolahnya pernah di rumah berarti PRT juga pernah sekarang umur berapa 39 39 ya tinggi badan 150-an berat badan 65 gil kurang 64 65 kurang Semok Samen berarti Iya tapi dulu enggak loh sekarang kok tambah terus punya anak berapa Hai dua umur Hai udah besar 23 sama SMK kelas 3 18 sama 23 Oh oke nah ini sampai mau ke Hongkong mau liatnya mau balik ke Malaysia Iya aslinya gitu kepingin yang soalnya kalau di Malaysia tuh sudah pernah kan bahasa-bahasa apa itu kan sudah memahami domisili sekarang dimana Hai tuban Jawa Timur tuban Jawa Timur dulu di Malaysia berapa lama tahun itu tahun biroiko itu kemungkinan kalau nggak salah 2004-2003 antara nih Hai bisik jik semangat-semangat eh iya dua tahun tok habis itu lama di Indonesia nikah punya anak itu tambah sudah nikah oke ke Malaysia itu tetapi itu tetapi sudah nikah terus kenapa kok baru sekarang kepingin keluar negeri lagi ya enggak tahu pengennya sekarang kenapa komplikasi toh masalah suami atau ekonomi enggak enggak masalah ekonomi lah masalah ekonomi Oh oke Coba nanti tak tanyain yang dari PT itu ada memberangkatkan proses ke Malaysia di Indonesia apa enggak kayak gitu ya nanti kalau memang kalau memang ada dan bisa umur 39 nanti biar sampai dihubungi sama pihak PT kayak gitu ya Oh iya Oke apalagi yang ditanyakan itu wakilnya gini ya kan dulu ke Malaysia tuh kan enggak ikut PT melancong lah intinya itu nah itu kan paspornya itu kan dibawa yang dulunya yang ngajak pulang itu entah hilang apa enggak itu loh maksudnya bisa kembali ke sana lagi apa kenapa ikhlas gitu loh dulu sama waktu ke Malaysia itu pakai data asli Sampean sesuai KTP Sampean Iya data Iya data saya sendiri tapi kan langsung pas mau pulang tuh kan gini ada rasa naik mulai-mulai kan ngomong-mulai kan langsung enggak itu masih saudara saya sendiri langsung di ikutkan ke PRT gitu loh anu yang kosongan yang goni rumah tangga tak popo pasal ga anu tuh langsung habis ke PRT langsung ikut ke kantin jualan gitu di sana lewat mana itu Batam Hai Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang udah enggak disana lagi masih disana istrinya masih disana sekarangpun kayaknya yang menyalurkan itu ya masih di masih menyalurkan terus tapi kan saya itu kan kepingin yang resmi gitu loh maksudnya Oh begono sempurna yang kawatirku kan enggak ngomong mergaih salah masih kok itu enggak ada buru nih iyalah sekarang ketatak enggak seperti dulu Iya sekarang pun istrinya masih disana kerja di itu kedai-kedai itu Oh naik kantin lah ya Iya emang gaji ndak sana berapa sih Pak apa gaji ndak Malaysia berapa kalau dulu sampai dulu kalau dulu saya itu masih empat juta enggak kalau dulu saya masih empat juta nanti lumayan ya mbak ya lumayan tapi kalau sekarang 4 juta-5 juta mending di Jakarta sudah segitu lho lho terus kenapa kok sampai enggak milih di Jakarta aja yang bisa kepingin di sana ha 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 apakah di sana sedang aduh itu naik lagi itu lho kan mencapai enam apa lima sampai tergiur gaji tinggi nanti pekerjaannya berat sampai sambat celok-celok Bu Juni Bu Juni gak bisa nolongi terus pie kemudian ledek Jakarta gaji empat juta ditelateni leno popo bujuri sejemput ya nggak apa-apalah kalau memang pilihannya sampai namanya ke situ coba nanti saya kondisikan sama yang pihak PT itu bisa enggak menyalurkan ke Malaysia kalau melihatnya sampai di Malaysia kayak gitu nanti biar pihak PT yang hubungi sampean sampai tanya-tanya sendiri sama pihak PT kayak gitu karena saya lo apa domisilinya di Hongkong mbak jadi saya bisa membantunya hanya sebatas informasi aja kayak gitu iya nah tadi saya telepon Kak Iren yang saya tahu kan dari tiktok ada langsung saya telepon oh saya ada di Hongkong misalnya nanti saya kasih nomor temen saya aja ya nggak apa-apa kenapa nggak ke Hongkong aja kenapa nggak ke Hongkong aja ya susah bahasa nih Kak iya betul sekali usia kalau udah hampir 40 itu emang nyantolnya itu agak susah iya makanya bener Hongkong itu ya sampai tahu sendiri kalau Malaysia kan pakai Malai kan bahasa Malai kayak gitu iya sama bahasa Indonesia aja sama di atas sedikit-sedikit tapi kan enggak parah itu iya sama enggak enggak bareng anetah dua orang gitu dan sampai nanti bisa ada renak-renak peteran biasanya bengkak deweyan biasanya kalau berangkat kan dua orang kan iso kronor ini anek koncone hati senek sengancani biasanya kan gitu kalau untuk PT soalnya masa-masa tersulit itu biasanya satu di PT soalnya kan ya satu jauh dari keluarga tinggal di asrama enggak ada gaji tapi disuruh-suruh orang kayak gitu kan kalau enggak sabar enggak kuat itu biasanya ya tong tongan kangen anak-anak jadi normal saya ku biasanya berapa bulan mbak kalau di PT itu Malaysia lumayan agak cepet mbak kalau rejeki nepenak biasanya dua bulan itu udah kayak gitu kalau Hongkong memang agak sulit sekarang orang mbak selektif soalnya majikan itu selektif Wongseng lumayan biasanya seneng ngambil pembantu itu kebanyakan kan sekarang pindah domisili di Inggris toh UK Kanada kayak gitu kan jadi ya berkurang lah majikan di Hongkong itu berkurang dan peminatnya sekarang blobeer kayak gitu iya iya makasih kaya wifanya ya siap nanti saya kabar-kabar ya nanti kalau ada info ya segera untuk wianjen dengan kayak gitu ya nyapain bisa kontak-kontak sendiri sama yang menyalurkan iya 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 kayak gitu ya udah mudah iya bisa Oke selanjutnya sampaian Oke suara sangat yuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya cari duit itu di Indonesia susah-susahnya minta ampun kebutuhan semakin banyak dan penghasilan pas-pasan jadi kalau teman-teman sekiranya sudah merasa capek lelah di Hongkong cuti cuti 2-3 bulan kayak gitu ya atau bisalah nanti pulang dulu 6 bulan kayak gitu kan biar tahu situasi dan kondisi keadaan Indonesia cari duit susah kayak gitu biar kita di Hongkongnya itu biar lebih semangat lagi biar lebih bersyukur lagi ternyata kita masih bisa diberi rezeki yang lebih dan bisa membantu banyak saudara-saudara yang membutuhkan di Indonesia kayak gitu jadi sekarang kita banyak duit juga kalau kita nggak bisa menata usaha yang baik dan benar di Indonesia ada juga banyak yang kolet kayak gitu makanya mulai dari sekarang teman-teman itu lebih melihat lagi keadaan ekonomi di Indonesia itu semakin susah semakin sulit pacak klik kayak gitu loh berat waktu kemarin saya pulang aja satu bulan setengah ya kayak gitu mulai harga beras naik kebutuhan pokok itu mulai naik kayak gitu kan jadi uang Rp50.000 itu kalau kita kita untuk belanja untuk makan aja ya kues maklum kayak gitu loh jadi untuk beli sayuran terus beri lauk kayak gitu sekarang tempe aja sak gelondor itu paling murah itu biasanya Rp3.000 itu kecil normal itu Rp5.000 yang agak panjang kayak gitu itu biasanya kita bisa makan satu hari kalau kita keluarganya ada empat orang kayak gitu nah begitu teman-teman itu lauknya pun juga sudah biasa-biasa aja nggak ada ikan ayam dan juga lumayan mahal ya satu kilo sekitar Rp28.000 itu satu kilo kayak gitu jadi gimana kita mau pergi sih kalau makanan ya blender yang kayak gini ya wis nggak apa-apa inilah Indonesia tercinta tanah air petang kayak gitu apapun kondisinya mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya selalu bersyukur dan dimudahkan rezekinya dimurahkan dalan dalannya gulik rezeki kayak gitu ya selalu diberi kesehatan jangan lupa bahagia selalu jaga kondisi karena mendekati musim-musim dingin hawaannya udah sedikit semeriwing kadang panas kadang adem kayak gitu ya anginnya jadi selalu jaga kondisi stamina supaya tidak kena sakit ya gitu ya sangat sudah mendengarkan dan see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax